Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Samudra TV. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone terbaru keluaran dari Infinix, yaitu Infinix Smart 5. Seperti apa smartphone-nya? Mari kita lihat video selengkapnya. Infinix secara resmi telah meluncurkan smartphone kelas menengah terbarunya di Indonesia, yaitu yang bernama Infinix Smart 5. Mengikuti tren saat ini, Infinix Smart 5 hadir dengan layar penuh yang mempunyai poni berbentuk darisan air atau waterdrop. Dengan layar 6,6 inci beresolusi HD+, atau 1600x720 pixel, pengguna tentunya lebih dapat lalu wasa menonton video maupun memainkan game di gadget ini. Sementara berkat teknologi IPS-nya, konten pada layar masih dapat dilatih pengguna hingga seluruh kemiringan 178 derajat. Selain memperkecil bezel bagian atas, poninya juga digunakan untuk menyimpan kamera depan 8MP, yang dapat digunakan untuk foto selfie, video call, dan tentunya face unlock. Sementara tiga kamera belakang yang mempunyai kombinasi kamera utama 13MP, sekundernya QVGA dan low-light QVGA. Bisa dibilang dua kamera lainnya terasa hanya sebuah sekedar tambahan dibandingkan dengan kamera utama ini yang dapat menghasilkan foto dengan baik. Kamera belakangnya juga dapat digunakan untuk merekam video hingga resolusi Full HD di angka 30fps 1080MP. Aplikasi kamera bawaannya mempunyai fitur AI Scene Recognition, yang dapat menentukan scene mana yang terbaik ketika pengguna sedang membidik objek. Dampur paju smartphone ini dipercayakan pada prosesor Mediatek P22 Octa-Core 1.8 GHz, yang didampingi dengan RAM 2GB dan penyimpanan internal 32GB. Namun apabila kapasitas intangannya terasa kurang lega, maka pengguna dapat menambahkan microSD pada slot yang telah disediakan pada Infinix Smart 5 ini. Baterai berkapasitas 5000 mAh sudah yang hadir pada smartphone ini diklaim Infinix mampu bertahan hingga 33 jam untuk telpon, 4 hari untuk panggungan normal, atau 35 hari dalam kondisi standby. Sayangnya pengisian daya baterainya hanya menggunakan output 10W, sehingga tidak terlalu cepat. Untuk sensor fingerprint-nya sendiri disematkan pada bagian belakang Infinix Smart 5, sehingga masih dapat dijangkau oleh jari pengguna dengan mudah. Bodi belakang dari smartphone ini mempunyai warna menarik dengan pola V terbalik yang muncul ketika terkena pantalon cahaya. Tak ketinggalan juga, dukungan 2 kartu SIM, jaringan 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, dan sistem operasi Android Go Edition. Ya, Android Go Edition. Kali ini Infinix menyematkan Android versi ringan pada smartphone-nya. Infinix Smart 5 sendiri sudah rilis beberapa minggu yang lalu dengan harga spesial Rp 1.099.000. Namun setelah lewat dari waktu itu, maka harga akan kembali normal menjadi Rp 1.299.000. Infinix Smart 5 ini sudah dibekali dengan XOS Dolphin versi 6.2, di mana di sini sudah ada fitur Smart Sidebar atau Sidebar Tool, di mana untuk mengaksesnya kita tinggal menggeser layar dari samping kena atau kiri agak ke tengah, untuk memunculkan fitur-fitur dari sidebar itu sendiri. Dan yang tidak kalah menarik, pada Infinix Smart 5 ini sudah disematkan fitur DTS Sound, di mana di sini kita bisa memilih settingan suara yang akan kita gunakan, pada pilihan game, music, video, dan juga smart. Di settingan smart, dia akan memilih secara langsung atau otomatis, settingan mana yang digunakan ketika kita memainkan musik, bermain game, atau sedang menonton video. Untuk nilai AnTuTu base market sendiri, Infinix Smart 5 ini mendapatkan skor 52.636, di mana nilainya dibagi dari CPU 17602, GPU 35494, dan memorinya 20476, serta UX-nya 110964. Dan setelah mengaktifkan pengetesan multi-tosnya, smartphone ini hanya mampu mengenali multi-tos sebanyak 5. Nah, setelah tadi, review singkat dari smartphone Infinix Smart 5. Bagaimana? Menurut teman-teman, apakah handphone ini layak untuk dipilih atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.